Yo, Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, pada kesempatan kali ini Wong Anime akan membahas alur cerita dari Manwa Omnisian Reader Viewpoint Atau dalam beberapa terjemahan dikenal sebagai Omnisian Reader Observer Kalian siap ya? Silahkan ditonton videonya Kim Dokja, lulus dari Universitas Kelas 3 Dan saat ini dipekerjakan sebagai kontraktor di perusahaan besar Merupakan pembaca web novel yang memiliki judul Tiga Cara Untuk Bertahan Hidup di Dunia Apokaliptik Novel ini telah menemani Kim Dokja selama 10 tahunan Hingga kemudian suatu hari ketika dia membaca chapter terakhir di Dalam kereta, dia menemukan bahwa ternyata dia sudah menyelesaikan seluruh web novel tersebut Di kereta, dia kemudian bertemu dengan Yu Sanggah Salah satu gadis paling populer di tempat dia bekerja Yu Sanggah ternyata diketahui menaiki kereta dikarenakan sepedahnya dicuri Di dalam kereta tersebut, mereka pun bercakap-cakap mengenai apa yang mereka sukai Dan tentu saja percakapan tersebut pada akhirnya mencapai topik apa yang mereka baca Termasuk novel yang saat ini sedang Kim Dokja baca Kim Dokja saat ini telah menyelesaikan kurang lebih 3.100 chapter dari web novel tersebut Dan web novel tersebut telah menemani hari-harinya dan menyelamatkan dirinya dari masa-masa terpuruk Meskipun begitu, resepsi dari novel tersebut tidak terlalu baik Mengingat setelah beberapa tahun hanya ada satu pembaca saja yang membaca novel tersebut hingga akhir Dan orang tersebut adalah Kim Dokja Sebagai bentuk rasa terima kasih, dia pun kemudian berkomentar di akhir novel tersebut Dia ingin memberikan donasi, namun Kim Dokja sendiri saat ini sedang mengalami kesulitan keuangan Tidak lama percakapan antara Kim Dokja dengan Sang Ah pun dilanjutkan Namun tiba-tiba suatu pesan masuk ke dalam smartphone milik Dokja Dokja pun menyadari ternyata pesan yang masuk ke dalam smartphone-nya sekarang ini adalah pesan Yang berasal dari pengarang 3 cara bertahan hidup di dunia apokaliptik Pengarang tersebut berterima kasih karena berkat Dokja lah Dia berhasil menyelesaikan ceritanya dan bahkan memenangkan hadiah dari suatu kontes Dia pun bertanya kepada pengarang kontes apakah yang dia ikuti dan membuat dirinya menjadi juara Sang pengarang pun kemudian menjawab pesan dari Dokja dan mengatakan kalau kontes yang dia ikuti bukanlah kontes besar Jadi kemungkinan Dokja tidak akan pernah bisa mendengar mengenai kontes apakah kontes tersebut Lebih jauh Sang pengarang lalu mengatakan kalau seri web novel yang saat ini telah pengarang selesaikan akan dikunci Dan hanya bisa diakses oleh orang-orang yang membayar Dimulai dengan epilog yang akan dikeluarkan di hari ini Maka cerita 3 cara bertahan hidup di dunia apokaliptik tidak akan lagi bisa diakses oleh umum Lebih jauh Sang pengarang lalu mengatakan sebagai bentuk terima kasihnya Dia akan mengirimkan hadiah yang istimewa kepada Dokja dan menanyakan alamat emailnya Dokja pun dengan senang hati mengirimkan alamat emailnya kepada Sang pengarang dengan harapan dia mendapat uang kurang lebih 50 dolar atau sekitar 7 juta rupiah Dia pun kemudian mencoba sekali lagi untuk mengakses web novel yang sering dia baca Namun ketika dia masuk ke dalam halaman tersebut dia menemukan kalau tidak ada hasil yang bisa ditemukan dan seluruh novel yang dia baca telah dihapus dari halaman tersebut Peristiwa ini tentunya mengejutkan Dokja namun apa yang terjadi selanjutnya membuat matanya jauh lebih terbelalak lagi Kereta yang saat ini ditumpangi oleh Dokja dan juga Sangah tiba-tiba berhenti mendadak Orang-orang dalam kereta awalnya menganggap kalau peristiwa tersebut adalah serangan teroris Namun tiba-tiba suatu makhluk tak terduga muncul di hadapan mereka Dalam keadaan tersebut Dokja melihat web novel yang dia baca dan dia pun menyadari waktu telah menunjukkan pukul 7 Dan di saat itulah web novel yang telah dia baca selama kurang lebih 10 tahun tidak akan lagi bisa dia baca Tidak lama setelah menyadari hal tersebut tiba-tiba pengumuman untuk melakukan evakuasi berkumandang di seluruh gerbong kereta Dan sebuah petir merah tiba-tiba muncul di hadapan mereka Pengumuman pun keluar dan pengumuman tersebut mengatakan kalau layanan bebas ke 8.612 sistem planetarium telah datang untuk mengakhiri segalanya Lebih jauh lagi pengumuman tersebut lalu mengatakan kalau skenario utama akan segera dimulai Dan semenjak saat itulah hidup dari Kim Dokja berubah drastis